Halo teman-teman semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa kembali lagi di channel saya, Doni Studio Nah, pada video kali ini, saya mau membuat kartu ucapan Selamat Hari Raya Idul Fitri Tapi sebelum lanjut, aku menggambar atau aku membuatnya Saya ucapan Selamat Hari Raya Idul Fitri buat teman-teman semua ya Oke, tanpa berlama-lama, ayo kita buat ya, oke? Pertama-tama kita siapkan kertas gambar ukuran 15x20 cm yang Dan kita siapkan juga kertas warna merah untuk membuat kupa masjidnya Dan garis tepi warna merah juga, lebar masing-masing 1 cm Langkah pertama, kita tampilkan garis tepi ini dengan menggunakan lem atau double tip Tapi kali ini, aku menggunakannya dengan double tip Karena di rumahku cuma ada double tip sih, teman-teman Seadanya aja ya, teman-teman Jika teman-teman di rumah hanya punya lem ya, gunakan lem aja Tapi kalau teman-teman di rumah punya double tip ya, gunakan double tip aja Terima kasih telah menonton! nah kita tempel seperti ini ya teman-teman harus lurus dan jangan sampai saya mengambil kong ya teman-teman harus biar api kita lapaskan dulu kabel tipnya seperti ini lalu tembel lagi seperti ini selamat menikmati selamat menikmati nah kertas merah yang tadi kita manfaatin buat menggambar kupah masjid atau pola kubah masjid pertama-tama kita buat sketsanya terlebih dahulu menyerupai kupah masjid nah hasilnya seperti ini kita tempel dengan menggunakan double tip kita lurusin dulu ya teman-teman saya tempel menggunakan double tip kalau saran saya mending teman-teman menggunakan lem aja ya teman-teman soalnya kalau pakai double tip terlalu lama akan harus nyepot juga ini lemnya nah kita tempel seperti ini ya teman-teman dilurusin biar api kita tempel seperti ini lalu kertas yang tadi kita buat pola seperti kabar bulan seperti ini dan ini hasilnya kita tempel kita lurusin dulu nah kita tempel seperti ini ya teman-teman hati-hati biar api atau lurus nah untuk sekitaran kubah biar nggak terlalu sepi atau langit-langitnya nggak terlalu sepi kita gambar bintang-bintang kecil aja ya teman-teman biar agak meriah atau bagus kita gunakan penjel speeder dulu setelah sudah kita berjelas menggunakan speeder seperti ini selamat menikmati nah seperti inilah kartunya kalau kita buka kita tempel dulu kertas warna hijau untuk membuat kata-kata mutiara lebarannya tapi sebelumnya kita buat garis tapi putih-putih supaya nggak terlalu sepi sekitar belakangnya ya teman-teman seperti ini selamat menikmati nah kita tulis kata-kata mutiharanya ya teman-teman sesuai selera teman-teman aja kalau ini aku singkat aja maaf lahir dan batin selamat menikmati nah ini dia kartu ucapan kita sudah jadi seperti inilah cukup mudah kan teman-teman selamat menikmati selamat menikmati semoga video saya hari ini bermanfaat dan bagi teman-teman yang belum subscribe channel saya ayo klik tombol subscribe di bawah ini ya dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya juga agar kalian tidak ketinggalan video-video terbaru dari saya oke mungkin cukup sekian dulu video saya hari ini sampai jumpa di lain video ya teman-teman assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bye bye abone ol abone ol abone ol abone ol